Intro Hai Sobat Melayu, NGENCY apa kabarnya? Salam sehat selalu. Selalu, kembali kita di program Real Talk with Unilubis. Kali ini sangat spesial. Narasumber saya adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Terima kasih atas waktunya. Saya tahu ini sangat sibuk, ini tanggal 17 Agustus. Ada upacara pagi tadi ya? Iya, iya, Mbak Uni. Gimana upacaranya? Upacaranya jauh lebih sepi sih dibandingkan yang sebagian di IKN ya? Karena sebagian ada di IKN. Waktu kemarin sidang kabinet perdana di IKN gimana? Oh, gedungnya megah. Gedungnya megah ya? Gedungnya megah, bangga bahwa ini kan bikinan Indonesia. Istana-istana sebelumnya kan bukan bikinan kita kan, bikinan Belanda gitu ya. Ini bikinan Indonesia buat saya megah. Saya berharap sih mudah-mudahan bisa segera selesainya. Kita ngerasainya juga kan makan malam di depan itu, di taman itu. Itu makan bakso ya? Makan bakso ya? Aku makanya makan bakso, tapi ada juga yang lain. Oh, oke. Tapi yang penting sebagai Menteri Kesehatan, air quality indexnya 6. Itu yang aku bilang waktu pagi. Jadi pagi ada... Tapi kan orangnya emang masih sedikit. Kalau nanti udah ada 8 ribu, 3 ribu SN di sana apa sih? Aku bilangnya lebih besi dari Oslo ya, 22. Singapura kalah. Oke, jadi ini... Kenapa saya buru-buru minta waktu dengan Pak Menkes? Karena ada keadaan yang sedang sangat menjadi keprihatinan masyarakat Indonesia. Kasus bullying yang dialami oleh... Apa namanya? Di program, peserta program... Program PPDS. Program Pendidikan Dokter Spesialis. Di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Dia adalah dari Undip, di Ponegoro. Yang sampai membuat... Memutuskan untuk mengambil tindakan bunuh diri. Meskipun kita tahu bahwa polisi, kemudian pihak Undip, denial. Terutama Undip nih, denial. Mengatakan bahwa itu bukan penyebab utama. Bullying dan segala macam. Saya ingin tahu, Pak Menkes tahu informasi ini persenang kapan. Karena dia meninggalnya itu hari Senin, kalau nggak salah ya. Saya nggak ingat ya. Mungkin sekitar... Empat hari ya. Itu Senin ya... Empat hari, lima hari yang lalu. Saya dapat informasi. Ada yang bilang, Pak... Cobalah dilihat, itu kematiannya kenapa. Wah, itu yang beredar kemana-mana sih. Kadang-kadang saya sempat menanyakan juga ke beberapa orang. Bahwa ini meninggalnya karena bunuh diri. Dan dicoba ditutupi. Jadi, minta tolong ke saya, tolong diperiksa. Nah, saya langsung minta ke Inspektur Jenderal, kan. Jenderal, coba periksa kebetulan dia Dewan Pengawas di KRS KRD. Jadi, tolong diperiksa. Nah, itu begitu. Periksa cepat langsung besoknya datang. Nah, dibilangin bahwa, Pak, ini udah kedengaran kita datang nih. Jadi, semuanya sebelum diperiksa, kita sulit masuk dan anak-anak sudah takut karena sudah dipanggil. Supaya ngomongnya mesti begini, ngomongnya mesti begini. Ya, artinya yang kita mau tanyai udah takut semua. Nah, di situ saya bilang, udah deh kita berhentiin dulu sementara aktivitasnya supaya mereka bisa tenang. Jadi, nggak usah ketemu satu sama lain, kan, antara senior dengan juniornya, antara gurunya dengan muridnya. Supaya kita bisa melakukan, apa, investigasi dengan lebih baik. Oke. Nah, dari situ kemudian menyebar. Karena karena begitu pertanyaannya mulai dilakukan, wah, udah-udah menyebar kemana-mana sampai ke media. Ya. Mulainya sih dari situ. Jadi, ada nggak sih tau saya? Nah, itu yang BI-nya nyebar kemana-mana. Nah, ini adalah, kasus seperti ini selalu adalah hanya puncak gunung es, tip of iceberg. Dan ini sudah berlangsung, lama sekali, kasus ini kemudian membuat di media sosial beredar pengakuan-pengakuan. Istilahnya spill the tea, bahwa apakah mereka pernah mengalami, atau pernah tau temannya atau keluarganya mengalami, bahwa dalam program PPDS ini memang terjadi bullying dari senior kepada junior. Apakah memang Pak Menkes sebelumnya sudah mendapatkan laporan hal-hal seperti ini? Saya waktu pertama kali jadi Menkes yang Desember 2020, itu udah denger. Cuma waktu itu kan konsentrasinya ke COVID, kata BDS ini. Jadi, begitu beres COVID itu Juni 2022, itu saya baru mulai fokus ke transformasi kesehatan. Dan salah satunya kan ngurusin transformasi SDM nih, kualitas SDM, supaya lebih baik, nggak kalah lah sama negara-negara lain. Nah, di sini saya dapat banyak masukan nih, bahwa di proses pendidikan dokter spesialis, bullyingnya tuh kenceng sekali. Dan, ya sebagai orang luar yang juga pernah belajar, kita tahu, itu pasti berdampak nantinya keperilaku lulusannya kan. Begitu saya cek, saya tahu nih, banyak sekali yang kasih masukkan ke saya. Dia kasih dalam macam bukti, jadi WA-nya, WA grupnya, dikasih nama Untul, Kesat, dan sampai petinggi-petinggi yang udah juga sangat sukses ngomong gitu ke saya. Orang tuanya, tantenya, saudaranya itu, semuanya sampai kan. Jadi, saya peringatin, pertama, set, jangan saya bilang ke teman-teman di rumah sakit kemengkes, larang ini. Nah, udah, sekali. Waktu itu ada denial, cuma nggak terbuka ke media. Terakhir berikutnya, kemudian, yang saya nggak tahan adalah, itu bersama dengan kompas ngeluarin. Jadi, begitu udah mulai, kita lakukan screening. Karena susah kan, masuknya susah ini kan, karena ini kan secara sistemis, orang nggak mau ini keluar, kan nggak ketahuan. Dan begitu kita tanya, itu kan bukan tuh voksinya saya, bukan larangnya saya, memang tempatnya di rumah sakit kemengkes. Tapi mereka kan, saya masuk aja, sempat di, apa sebenarnya, mau ketemu aja, menteri nih, asosiasi ini kan, apa, rektor tuh, IMQ, seperti bilang, jangan, kenapa mesti ketemu menteri? Ini kan bukan pegawainya bener, bukan pegawai saya juga, bukan aneh saya. Mereka labnya, pakenya di tempatnya saya. Jadi, akhirnya udah, kita survei aja. Nah, survei itu kelihatan, 399 saya ingat tuh, waktu dia mau bunuh diri, surveinya ketakar sama kompas. Maret 2024 ya. Dan itu salah satunya adalah dia. Dan pada saat yang sama, yang buat... Maksudnya, salah satunya dia tuh yang meninggal ini? Meninggal itu, aduh. Oh, jadi ini sudah di... Udah terindah di dikaji. Termasuk dari 399 ini. Nah, pas pada saat yang sama itu, ini puncak yang kedua ya, jadi puncak pertama, landai-landai aja, saya udah tahu, dengar banyak sekali masukan dengan bukti-bukti, ya saya bilang larang. Denyinglah tinggi segalilah, biasanya itu. Kemudian puncak yang kedua, begitu hasil surveinya keluar, kemudian, mohon maaf nih, ada seksual harassment yang kemudian keluar juga, sekarang udah keluar. Nah, itu membuat, aduh, saya agak kesel, saya rasa udah sangat tidak pantas lah, seperti ini. Udah, waktu itu saya agak keras tuh, keluarin surat teguran, itu juga responnya keras sekali. Malah ada beberapa profesor bilang, ini hal kecil ya, gak usah di apa-apa aja, ngapain, make case-nya, ribut-ribut di sini. Itu kan juga akhirnya keluar juga di media, kan. Tapi waktu itu saya agak keras, kenapa? Karena ada isu itu. Menurut saya, sudah sangat tidak pantas. Kalau sampai dimanfaatkannya seperti itu, kan tadinya dimanfaatkannya, sukerja, labor, ngasih uang. Menurut saya juga sangat tidak pantas sih, iuran uang sampai puluhan juta, ratusan juta di luar sekolah resmi. Buktinya ada semua. Kemudian, masuk yang ini sudah seksual harassment, saya agak, aduh, ini sudah sangat tidak pantas. Keluarin dan mulai ditegur tuh. Formal tuh ditegur. Semuanya ditegur. Keras sekali, waktu itu sudah agak keras benturannya. Nah, sudah dalam perjalanan, jadi ini yang ketiga. Karena sudah kematian, menurut saya, sudah. Ini saatnya kita berhentiin aja. Sebelum saya lihat ada, jadi netizen di X itu kan juga, jadi sebelumnya itu ketika Pak Menkes mengeluarkan riset ini ya, Maret 2024 kan, ada denial bahkan di level profesor ya, tokoh-tokoh ya. Tapi sekarang mengatakan ini dasarnya apa, apa segala macam. Tapi kemudian netizen saya rasa, the beauty kita, anak Twitter kan, lamar ya, X, the beauty of media sosial itu adalah wisdom of crowd. Ketika kasus ini muncul, kemudian banyak juga yang mempertanyakan kepada profesor ini, ini buktinya nih, kenapa kok mempertanyakan apakah benar apa enggak gitu. Buat saya pribadi, it's not about fighting each other atau apa. Buat saya, Mbak Uni kan wartawan, ada beberapa profesi itu punya kode etik, wartawan punya kode etik, dokter punya kode etik, banggil punya kode etik saya. Kenapa kita punya kode etik? Karena memang beberapa profesi ini bekerja atas kepercayaan masyarakat. Jadi apa nih, kalau masyarakat sudah nggak percaya, profesi ini nggak ada loh, gitu kan. Kalau orang udah nggak percaya sama wartawan, lebih percaya misalnya sama sosmed. Dan profesi itu kan nggak ada, kan, karena nggak ada manfaatnya. Sama, banggil juga itu, orang udah nggak percaya, naruh uang di bank. Nggak ada profesi ini, dan dokter pun demikian. Nah, saya tuh dalam transformasi kesehatan, saya ngeliat kan, gijala-gijala, dulu orang kaya ke Singapura. Sekarang orang menengah ke Malaysia. Kan banyak yang, saya tanya kenapa sih? Kan ada rasa, banyak sekali yang bilang, saya di sana sembuh. Saya dirawat dengan lebih baik. Saya di sana lebih murah. Jadi, saya udah punya feeling nih. Wah, ini, kalau saya nggak bisa beresin. Ini kan tanggung jawab saya, kan. Saya nggak bisa beresin tuh. Membangun kepercayaan 280 juta rakyat Indonesia kembali ke sistem kesehatan kita, termasuk dokter-dokter kita, kan nggak bagus itu. Buat sistem kesehatan kita, gimana mulai ada masyarakat. Nah, saya ngeliat nih, salah satu key komponennya mengenai kepercayaan ini, bukan hanya alat, bukan hanya apa, tapi bagaimana caranya hubungan antara dokter dengan pasiennya itu bisa kembali atau bisa menjadi orang yang paling dipercaya oleh masyarakat kita. Nah, itu yang saya tawar, Tia. Kalau misalnya pendidikannya itu sangat klinis saja, tapi tidak menanamkan empathy, social connections, trustworthiness, compassionate. Saya susah cari bahasa Indonesia. Itu yang saya takut nanti, tujuan kita untuk membangun sistem kesehatan yang bagus itu nggak tercapai. Nah, ini kan sangat bergantung kepada bagaimana kita mendidik dokter-dokter muda masa depannya kita. Itu yang saya sebenarnya, kenapa jadi sangat concern bahwa ini nggak boleh dibiarkan seperti ini. Karena, Mbak Uni, ini nggak hanya berlaku di pendidikan saja. Nantinya pun pada saat praktek kan kita melihat bisa terjadi itu. Oh, mau masuk? Nggak boleh. Karena bukan grupnya kita. Itu kan terjadi, kan? Ini alumni mana nggak boleh masuk sini, atau spesialis mana nggak boleh masuk. Kemudian pertarungan antara spesialisasi, itu banyak sekali terjadi. Pak Menkes, mungkin supaya nggak banyak yang tahu ya, kecuali di kalangan kedokteran, tapi masyarakat karena ini kita sedang rame, sebetulnya untuk PPDS ini, kekuasaan, quote-unquote, kekuasaannya Kemenkes itu di mana, dan bagaimana hubungannya dengan universitas di mana peserta PPDS itu berasal. Jadi, bullying yang ini, atau biasanya data yang screening, itu terjadinya siapa yang harusnya memonitor? Gini, program pendidikan dokter spesialis, itu ada di Kemen Ristek Dikti, di tempatnya Pak Nadiem. Baru dengan undang-undang kesehatan yang baru, kita ada dua jalur. Ada pendidikan dokter spesialis, yang di bawah Kemenkes. Oke. Gitu ya. Nah, yang ada sekarang, itu di bawahnya Pak Nadiem, di Kemen Ristek Dikti. Apa hubungannya dengan rumah sakit-rumah sakit? Ini adalah tempat belajarnya. Iya. Karena memang pendidikan dokter spesialis itu hampir 100% praktek, bukan pendidikan yang di kelas. Sehingga nggak bisa pakai fakultas. On the job ya. Dia harus di rumah sakit-rumah sakit. Nah, rumah sakit-rumah sakitnya itu, di bawah Kementerian Kesehatan. Oke. Tapi programnya, rekruternya, uang kuliahnya, pemilihan muridnya, pemilihan gurunya, kelulusannya seperti apa, itu di tempatnya Kemen Ristek Dikti. Kecuali, dengan adanya yang baru, undang-undang kesehatan, kita sekarang bikin yang berbasis. Jadi, waktu dilakukan screening, yang diumumkan Maret 2024, yang ada 399, itu berdasarkan, saya nggak tahu, interview dengan berbasis dari laporan dari rumah sakit, atau dari universitas? Screen itu kita lakukan approach-nya, karena kita takut layanan rumah sakit kita terganggu. Triggernya waktu itu, Mbak Uni mungkin masih ingat, sempat ada di Medan, viral tuh di sosial media, ada dokter yang maki-maki pasien, berantem sama pasien, segala macam. Aku kirimkan, kenapa? Di rumah sakit saya itu, nggak salah, ternyata memang dia stress, karena dia PPDS, dia dapat beban yang demikian tinggi. Nah, itu yang saya hatirkan, akibatnya berdampak ke kualitas layanan, berdampak ke hubungan antara pasien dengan si dokternya, dan bisa hilang trust itu. Kalau begini terus, perilaku seperti ini, orang, yaudahlah, kita pindah ke Malaysia aja, kalau begitu, lebih dineririn, lebih ramah, lebih ini, kan itu yang, itu gagal kan sistem kita, saya sehingga kesehatan kan tanggung jawabnya di sana. Jadi saya bilang, yaudah, kalau gitu di, survei, karena berdasarkan kencataan, loh, jadi stress dia, kenapa kita survey, dan memang terbuka yang stress banyak sekali. Ini kan dalam konteks ini, undip denial, ya, dan menutup-nutupi bahwa ini bukan karena stress, tapi karena ada penyebab yang lain, gitu. Jadi sebetulnya kenapa ya, apakah ini hanya kasus terkini, tapi sebelum-sebelumnya, ada crosscheck nggak, ketika dibuat string ini, ada crosscheck nggak, dengan universitas-universitas, asal dari peserta PPDS ini? Yang saya sampaikan tadi ke Mbak Uni, ini akumulasi tiga tahap sebenarnya, sejak awal juga sudah pernah. Cuma memang selalu demikian, ya, saya merasa sangat manusiawi, kalau orang dibilang ada kekurangannya kan, apalagi kalau semakin kita pinter, gelar kita semakin banyak, kalau ada yang ngasih tahu, ya belum tentu kita berkenan, gitu ya. Jadi waktu pertama kali kan memang demikian, udah pertama kan, ya, nggak bergerak, artinya bullying ini tetap jalan. Kemudian isu yang kedua, yang lebih keras waktu kompas, gara-gara ada sexual harassment-nya, sekarang juga keluar juga akhirnya. Itu sebenarnya udah kejadiannya dulu, yang saya tahu tuh. Dan itu buktinya juga lengkap. Dan itu ketahuan, oh, ini, makanya kita agak keras waktu itu, keluarin surat teguran resmi. Nah, sekarang meninggal. Nah, menurut saya, begitu ini mulai dari tadinya, hanya omong-omong, kemudian sampai sexual harassment, ini kan omong-omong dan uang, ada aliran dana besar, ratusan juta kan, kemudian sampai ke sini, dan terakhir, udah ada yang meninggal, aku rasa, udah saatnya kita stop. Ini harus dipotong, di stop, sudah komunikasi sama Menteri Nadiem? Iya, saya sama Pak Nadiem, sejak awal selalu komunikasi. Saya kasih, Pak Nadiem, saya mau begini ya, ini bukti-buktinya, ini bukti transfernya, ini foto-foto WhatsApp grupnya, mereka dibilang untuk, kata-katanya kan kasar sekali, dan sangat racist. Sangat racist, yang ada di Twitter. Sampai yang beredar juga, sampai ada SOP untuk resident, sampai istrinya resident pun ada SOP-nya ya. Itu dari, udah sejak dulu kita tahu, dan lebih kasar dari itu yang saya tahu. Pernah nggak ngobrol sama satu atau dua dokter gitu, kenapa mereka melakukan itu, kenapa itu terjadi? Saya yang ke atasnya, mereka diem. Kalau yang saya ngomong, ini biasanya levelnya, level chief dan beberapa pengajar. Tapi kalau yang bawah, saya lakukan. Itu sebabnya kenapa saya tahu. Kan saya panggil ke sini. Saya zoom juga sama mereka. Itu yang akhirnya, agak tersinggung ya. Jadi ada yang tersinggung, begitu saya panggil mereka. Jadi akhirnya sempat nggak boleh masuk. Saya sempat, mau ketemu nggak boleh akhirnya. Jadi kalau ketemu sama menekesnya, nggak boleh. Nah, buat saya, it is not a good system ya. Kalau misalnya saya mau tanya, tiba-tiba nggak boleh. Itu ada sesuatu yang mau ditutup-tutupin. Sama seperti yang di sini kan. Kita mau panggil, udah dipanggil duluan. Udah diancem duluan. Jadi ada sebuah omerta ya, tutup mulut. Gerakan tutup mulut yang terjadi ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Ini demi kebaikan juga kita semua ke depannya. Saya juga gini, masyarakat melihat nih, dokter ini kan adalah orang yang usinya, nomor satu itu dia kenapa menjadi dokter? Karena untuk manusia dan kemanusiaan ya. Tapi kemudian muncul kasus-kasus yang nggak menunjukkan bahwa mereka care gitu ya. Bahkan terhadap juniornya gitu kan. Bahkan terhadap pasiennya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pak Menkes untuk memastikan bahwa ini adalah tidak akan terjadi lagi? Buat kita, ini kan pendidikannya terjadinya di rumah sakit kita. Jadi saya juga ngomong sama Pak Nadiem, ini terjadi lagi Pak Nadiem. Pak Nadiem udah bilang, ya apa yang saya mau bantu? Pak Menteri Pendidikan sih 100% he doesn't agree. dengan perilaku-perilaku seperti ini ya. Tapi beliau kan urusannya nggak hanya ini. Ada pendidikan yang lain-lainnya juga. Saya paham juga. Tapi saya jamin hubungan saya bagus dengan Pak Nadiem. Saya juga selalu infokan dia. Dia bilang, dia sangat tidak agree dan let me know anything that I can help. Nah, yang akan kami lakukan sekarang, Bu, udahlah, kenapa saya pernah sekolah ininya bule kan kepala sekolahnya. Orang Indonesia tuh yang penting ada disiplin dan tegas aja dijalanin aturannya. Kalau aturannya tegas misalnya, masuk mesti jam 7. Waktu di sekolah saya dulu kan, waktu CSD. Jam 7 tutup. Lewat, nggak bisa masuk. Nego-nego, bujuk-bujuk, mintain apaan, bawain kue, apa-apa, apel, nggak bisa masuk. Butuhnya kan hanya itu kan. Salah ya dihukum. Kita jalanin aja seperti itu. Jadi ini saya akan periksa kalau salah hukum. Dan hukumnya ya mesti kelihatan gitu bahwa ini dihukumkan. Saya pegang sekarang dengan undang yang baru saya bisa cabut izin praktek. Saya bisa cabut surat tanda registrasi. Dengan demikian orang akan lihat oh serius nih. Supaya jangan lakukan itu lagi. Tadi saya nanya di X ada titipan pertanyaan nggak buat Pak Menkes ya. Jadi ada satu aja saya tanya. Langsung ke Pak Menkes. Tolong ditanya apakah ada arahan dari Kemenkes untuk meningkatkan pendapatan RSV di bawah Kemenkes misalnya dengan buka layanan operasi efektif 24 jam seperti yang dijalankan oleh RS Karyadi Semarang. Tapi kan ini di sisi lain juga ini juga bisa menambah beban kerja yang ujung-ujungnya residen diperas oleh tenaganya. Itu salah bentuk denial-nya begitu. Oh gitu ya? Tapi saya bilangin begini. di rumah sakit pendidikan saya baru belajar nih baru tahu kenapa sih kok orang suka nggak mau pasien ke sana. Nah ini kejadian di anestesi di luar negeri kalau Mbak Uni itu operasi misalnya usus buntuk misalnya misalnya kan ditidurin itu oleh anestesi ditidurin oleh dokternya untuk patient safety karena something will happen ini urusan patient safety dokter anestesia harus terus ada di sana sampai bangun. Benar. Operasi usus buntuk jantung selalu bisa tanya semua dokter di semua rumah sakit di luar negeri. This is best practices. Di Indonesia nggak gitu. Jadi begitu masuk ditidurin sama dokter anestesia dokter anestesia pindah ke tempat yang lain. Jadi yang menurusinya PPDS bisa juga kadang-kadang penata anestesia. Itu yang menyebabkan kenapa terjadi beberapa kali masalah saya sepert lihat terjadi masalah waktu itu ada ada yang anak-anak yang tangannya mesti dipotong karena ada masalah anestesia aku lihat kenapa? Oh gara-gara itu. Nah ini praktek yang sangat aneh karena against patient safety terjadi hanya di Indonesia. Jadi begitu itu PPDS ditarik Mbak Uni ini dokter-dokter ini kan harus praktek kan? Dia benar-benar harus menjalankan tugasnya sebagai dokter anestesi yang harus mendampingi pasiennya selama pasiennya di virus. Best practices harus dilakukan itu. Tapi di Indonesia tidak dilakukan. nah itu yang membuat mereka akhirnya keluar kalimat seperti itu. Karena yang tadinya mungkin sekali anestesi begitu tidur bisa pindah ke tempat lain lakukan anestesi tidur pindah lagi ke tempat lain sehingga bisa mendapatkan income yang lebih banyak sekarang hanya bisa satu sesuai dengan tugasnya dia. Jadi isu itu disitu dengan hilangnya PPDS-PPDS ini. Karena ini dianggap tenaga kerja gratis sekali ya? Iya. Murah. Betul. Murah. Betul. Murah dengeran karena membantu kan. Ya membantu. Membantu Pak Dali yang dapatnya kan DPJP-nya. Yang senior yang dapatnya. Yang dapat income. Apakah ini akan menjadi bagian dari evaluasi? Iya. Sekarang saya mau pasang CCTV itu bakal rame lagi. Pasti orang nggak suka. Saya berencana saya bilang semua rumah sakit Kemenkes harus pasang CCTV di ruang operasinya. Jadi saya tahu loh wajib dong untuk pasien safety di seluruh dunia begitu anestesia jadi dokter anestesia tinggal di situ. Bukan kemudian begitu tidur dia pindah. Ini kejadian di kita satu-satunya di dunia. Ini masalah patient safety. Itu yang saya bilang saya mau catat yang keluar masuk itu siapa gitu kan. Harusnya kalau dia ke WC ya mungkin. Tapi jangan kemudian keluar masuk kemudian dia hilang pindah ke tempat lain pindah ke tempat lain gitu. Nah itu yang saya pengen kontrol. Itu juga pasti bakal rame nanti. Tapi ini apakah juga menunjukkan bahwa kita memang kurang? Sangat kurang? Iya itu yang saya ada yang nanya juga kapan impor dokter asing dokter ini akan rame lagi. Ini pertanyaan dari netizen juga. Ini kan kita SIP 3. Malah beberapa dokter pengen minta 4 gitu kan. Itu kan menunjukkan kita emang dokternya cuma seperempatnya atau sepertiganya. Kalau dokternya cukup kita gak mungkin surat izin prakteknya yang tiga. Oke. Nah ini ke memuktikan dan ini kejadiannya di kalangan PPDS ya. tapi ini sebetulnya secara nasional ini membuktikan 1 dari 10 yang disampaikan oleh Pak Menkes 1 dari 10 orang Indonesia itu mengalami gangguan kejiwaan dan yang paling besar kan kecemasan ya. Anxiety Disorder. Kalau dia dibully dia apa segala macam itu salah satu yang muncul pasti dia mau datang ke rumah sakit aja cemas nih hari ini gue kena apa-apa gitu ya. So ini akan menjadi sangat-sangat penting buat ke Menkes untuk memperhatikan sektor mental health ini kan. Yang pertama saya koreksi kalau yang yang PPDS sudah sampai depresi dan sudah hampir lebih tinggi. Jadi memang saya juga teruskan kan bukan asalnya dari kesehatan tapi saya belajar oh ternyata kesehatan jiwa itu mirip dengan kesehatan jantung mirip dengan kesehatan otak mirip dengan kesehatan ginja dan itu sangat neglected di Indonesia. Itu sebabnya So juga melihat sekarang kesandaran kesehatan jiwa sudah naik mengenai mental health sudah naik. Jadi saya belajar kan apa sih penyakit-penyakit jiwa kalau penyakit misalnya paru-paru TBC ada pneumonia ada kanker paru itu kan penyakit-penyakit paru penyakit jiwa apa sih oh yang paling bawah anxiety atau cemas saya suka kasih contoh misalnya nih mau ikut pemilu anggotanya mau ikut menangkah lah menangkah lah itu cemas level 2 nya lebih tinggi apa anxiety disorder kemana depression disorder gitu kan udah kalah itu depresi ada schizoprenia ini udah bener-bener gila ada yang bipolar disorder ada yang punyanya lady die itu ada namanya tuh eating disorder itu ada tuh macam-macam mental health disorder ini nah pertama kita udah tahu oh jenis-jenis penyakit jiwa tuh banyak anxiety disorder bipolar disorder depression disorder schizoprenia segala macem ada nah sekarang kita tahu gimana deteksinya sebagai orang kesehatan tugasnya cuma dua gimana cara meriksanya gimana cara ngobatinnya cuma dua kok tugasnya dengan teknologi nah sekarang kita mulai pasang dulu gak pernah kan jiwa itu di tes tau-tau udah telat udah sakit dipasung aja udah schizopren harusnya padahal itu bisa sejak lebih dini kayak gini bunuh diri itu kan di ujung ini penyakit yang kronis otomatis dia mau bunuh diri seperti yang ada di film-film zombie jadi pasti udah menerahun jadi kalau orang mau bunuh diri udah putus asa ini pasti dia mental disorder-nya tuh tahu nah nah ini yang sekarang kita mau lakukan screening sekarang kita mau turun di level puskesmas kita lakukan screening jiwa jadi bukan hanya screening gula darah tekanan darah lemak darah tapi screening jiwa dan itu nanti di puskesmas saya bilang mulai dari anak karena ternyata anak-anak pun mengalami mental disorder ini kalau penyakit stroke atau kolesterol tinggi gak diambilin sejak anak-anaknya gula udah mulai turun tapi kalau penyakit mental health ini mental disorder itu anak-anak udah mulai kena jadi kita mau pakai OKS untuk cek mental disorder di sekolah mental disorder di kerja sama mental disorder di lansia karena lansia mereka kan masing-masing berbeda penyebabnya kenapa terjadi mental disorder tapi sesudah kita lihat ternyata penyakit ini ininya tinggi prevalensinya itu tadi yang disampaikan dan selama ini neglected karena dilihatnya bukan penyakit dulu kan penyakit itu karena kita yang happy-happy gini belum tentu loh bahwa kita tidak ada masalah kejiwaan ya belum tentu biasanya orang akan langsung tahu kalau sakit fisik iya ini sakit jiwa aku bahasanya apa cari yang bahasa lebih baik karena kadang itu stigmatizing juga memang kesehatan jiwa kesehatan jiwa ini yang harus diperhatikan lebih banyak karena memang prevalensinya atau kejadiannya tinggi sekali di masyarakat bayangkan kalau orang yang harusnya memberikan treatment sendiri ternyata mereka punya mental health issues itu kan susah bisa bahaya gitu kan untuk pasien-pasiennya oke dua pertanyaan terakhir kan kemarin baru presiden baru menyampaikan pidato nota keuangan RAPBN sektor kesehatan mendapatkan alokasi 5,5 persen anggaran kesehatan direncanakan sebesar 197,8 triliun rupiah atau 5,5 persen dari belanja negara jadi sebetulnya mungkin kan sebelumnya ketika pandemik diharapkan minimal 5 persen lah 197,8 triliun ya ini akan di apa namanya akan difokuskan ke apa aja kalau yang di bidang Kemenkes jadi dari 197,8 triliun itu itu adalah anggaran kesehatan bisa masuknya di badan POM bisa masuknya di BPJS bisa masuknya beberapa kementerian lembaga kayak Pak Nadi punya rumah sakit juga kan itu masuk di sana yang di Kemenkes sendiri 114 triliun dari 114 itu 90 kita pegang sendiri sisanya 20-an kita distribusikan ke daerah-daerah 514 kabupaten kota istilahnya dana alokasi khusus ada yang dana alokasi khusus fisik dan ada dana alokasi khusus non-fisik kira-kira sama 10-10 nah fokusnya kemana fokusnya balik lagi Mbak Uni menjaga agar orang tetap sehat bukan mengobati orang sakit yang yang beberapa tahun terakhir sebelum saya masuk fokusnya ke sana fokusnya ke prosyandu ke pustu ke pusbas bukan hanya ke rumah sakit fokusnya ke kader ke bidan ke perawat ke dokter keluarga bukan hanya dokter-dokter spesialis jadi yang langsung berhubungan dengan masyarakat di grassroot ya dan yang tugasnya adalah fokusnya menjaga orang tetap sehat bukan mengobati sekarang banyak sekali waktu kita uang kita habisnya untuk oh ini kena cancer mesti dioperasi apa obatnya apa zoom up udah telat dan udah mahal dan juga kualitas hidup gak baik ya Uni mana mau sih se sebagus-bagusnya aksesnya Uni Lubis punya uang dipinggian banyak iya mendingan kita tinggal di rumah kemudian hidup sehat daripada sakit di rumah sakit walaupun dokter-dokternya hebat alat-alatnya hebat gak mau kan jadi preventif itu ya preventif termasuk screening preventif itu saya bagi kalau gampang-gampang jadi promotif dan preventif yang nomor satu yang diajarin makanya saya butuh media seperti Idean Media itu kan kita harus paham oh penyakit yang bisa bikin kita mati itu cepat adalah stroke jantung cancer gimana caranya ini aja mesti tahu kan oh jadi yang stroke jantung mesti serius kita jaganya stroke sama jantung oh gimana caranya jaga stroke oh gampang tiga aja diukur tenganan darah jangan dibawa di atas 130-190 gula darah HBS 1C jangan lebih dari 5,7 atau total darahnya jangan lebih dari 200 kemudian lemak darah kolesterolnya jangan di atas 200 lebih bagus lagi kalau LDLnya di bahas 100 nah ini kan harus dididik jadi nomor satu adalah promotif orang masih dididik masih tahu masih ngerti kemudian yang ketiga preventif preventif cuma dua lah gampangnya satu imunisasi satu lagi screen jadi kita mesti di screen nanti begitu screen tahu yang paling bagus pengobatannya gak pake obat jadi misalnya kita apa nih kolesterol tinggi ya makanya jangan banyak-banyak lo kurangin olahraganya dibanyakin gitu tidurnya dicukupin tiga itu aja tiduran cukup olahraga cukup ini kalau tetap tinggi yaudah baru minum obat tiap hari itu lebih fokus ke sana oke tiga hari yang lalu Direktur Jenderal WHO Pak Tedros baru mengumumkan global outbreak on cacar monyet ya MPOX apa respons dari Kemenkes Indonesia kita udah mempelajari memang outbreak itu terjadi di Afrika terutama di Kongo dan MPOX itu virusnya ada dua varian lah kayak alpha beta delta dulu yang di Indonesia itu banyak yang klet dua atau strain dua yang tipe dua yang kemarin yang keluar itu strain satu atau klet satu atau tipe satu itu fatalitasnya tinggi itu yang bikin pan jadi fatality ratenya tinggi jadi kalau kena ke orang waduh itu bisa banyak nah gimana kita menghadapi outbreak nomor satu kita masih educate jadi nanti ini kita akan educate masyarakat lebih banyak mengenai MPOX ini virus ada dua tipe satu sama dua yang meredah di sana satu yang di kita dua ini lebih berbahaya yang satu daripada yang dua menularnya gimana menularnya lebih banyak lewat kontak seksual di atas 90% jadi harusnya cara menularnya tidak semudah covid bisa juga lewat fluid tapi sedikit yang kita lihat itu 90% 95% itu kontak seksual itu kenapa terjadi yang banyak di Afrika jadi kita tahu mesti cegahnya seperti apa screeningnya bisa pakai PCR jadi selain screeningnya ini kelihatan karena ada luka-luka kita juga bisa pakai PCR kita sudah siap jadi masyarakat pergi kemana harus kemana itu kalau misalnya ada gatel-gatel itu harus datang ke lab-lab bisa sekarang hampir semua lab bisa semua rumah sakit sudah punya PCR bisa dites apakah itu empox kalau dia kena obatnya juga sudah ada obatnya juga sudah ada sekarang di rumah sakit rumah sakit sudah kita siap tidak semahal covid karena ini penyakit kan sudah lama terjadi outbreak dan yang terakhir vaksinnya juga sudah ada kita beruntung jamannya kita uni usia-usia seperti kita itu masih divaksin cacar kalau ini ingat ini sama kira-kira virusnya itu satu jenis itu masih memberikan proteksi cuma karena ini sudah dideklar eliminasi itu diberhentiin di tahun berapa saya lupa tahun 70-an jadi bawahnya pengen vaksin cacar lagi kalau sudah sekali sudah memberikan proteksi sumber hidup jadi kenapa di Indonesia juga ada untungnya karena kita dulu diimunisasi cacar ini masih kan saya masih masih ada bekasnya dulu ada yang dicacar nah itu sampai tahun 1970-an atau 80-an jadi yang tinggal yang di atas aja enggak tapi sekali lagi ini lebih spesifik penularannya lewat banyaknya lewat hubungan jadi itu yang akan dilakukan antisipasi ya the last question on a skill 1-10 selama menjabat Menkes Pak Menkes merate dirinya sendiri itu di skor berapa? kalau aku ya kalau aku bilang ya kemarin dapet bintang dapet ini Pak Pak Meknya gini bilang kalau rating itu rating itu yang benar diberikan bukan oleh dirinya sendiri betul kan? mana bisa kita rating bisa lagi saya ijazah SD saya mau dapet diri 10 pasti yang beliin gurunya gitu ya atau yang beliin dosennya nah kalau buat pejabat publik seperti saya saya bilang to be honest yang benarnya harusnya ngerate itu adalah cara yang paling fair aku rasa Bapak Presiden juga setuju ya mungkin atasnya Bapak Presiden pastilah ngerating saya mesti tanya beliau juga tapi saya yakin Pak Jokowi kan sangat merakyat orangnya pasti dulu juga akan bilang ya saya nilai tapi yang paling berhak menilai adalah 280 juta rakyat Indonesia ini apakah seorang Budi Sadikin ini berhasil apa enggak jelas beberapa orang sebel sih pasti kan ya berapa yang sebel beberapa nilainya nol ada satu atau minus tapi mungkin ada juga yang lain yang kasih nilai tujuh atau nilai enam atau lima tapi kalau saya ngerate yang paling fair let the public judge rate saya how diplomatic di calling media kan bisa calling di calling aja di calling oke terima kasih Pak Menkes ya semoga hari-hari ke depan yang soal outbreak kemudian apa solusi evaluasi untuk kasus bullying PPDS yang sampai sedihnya membuat ada yang sampai mengambil tindakan ekstrim ya bunuh diri itu bisa segera ada solusi yang sehingga ini tidak terjadi lagi terima kasih sukses selalu dan itu adalah obrolan saya dengan Menkes Budi Gunadisadikin saksikan terus Real Talk with Unilubis berikutnya salam